Oke, hello everyone Selamat datang di Oasis Session Yaitu setengah jam atau beberapa puluh menit Ke Kultium Kuliah 30 menit Tentang Apa namanya, bagaimana kita bisa nyikapin kehidupan kita Dari Senin sampai Sabtu Saya tahu bahwa di hari Rabu aja Orang udah capek ya, biasanya So, jadi kita ada Selama 30 menit ke depan Saya cuma akan share dan saya akan nyanyi Satu lagu, saya akan Supaya kita jadi segar dan mungkin Saya nggak tahu, mungkin teman-teman atau saudara Dengar ini pas pulang Ke rumah atau lagi di jalan And I hope you're blessed Dan kalaupun masih ada yang pengen nonton Minggu depan Oasis Session ini Akan di puter Atau diluncurkan di Youtube Di jam yang sama Oke I hope you guys enjoy Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan itu Nggak berkesudahan kasihnya Dan kami tahu bahwa Engkau ajaib Tuhan Terima kasih Jadi aku nggak pernah menyerah sama kami Miracles when you move I know you're able and my God Come through again You can do all things You can do all things But fail For you never lost a battle No, you never lost a battle Well, I know Oh, I know Oh, you never win Thank you Lord Thank you Lord Oh, miracles when you move Such an easy thing for you to do Oh, your hand is moving right now You are still showing up at the tomb of every Lazarus Your voice Your voice is calling me out Your voice is calling me out right now I know you're able and my God Come through again Come through again You can do all things You can do all things But fail For you never lost a battle No, you never lost a battle But I know For I know Oh, you never lost a battle For I know You never lost a battle And I know Oh no, you never will You never lost a battle You never lost a battle You never lost a battle You never will You never will You never lost a battle You never lost a battle You never lost a battle You never will You never will, you never lost the battle Kau tak pernah kalah atas setiap perangan You never will, you never will You never lost the battle You never lost the battle You never lost the battle You never will Sing it Cause you can't do all things Cause you can't do all things but fail For you never lost the battle No, you never lost the battle Oh, I know, oh, I know You never will Oh, you can't do all things You can't do all things but fail For you never lost the battle For you never lost the battle Oh, I know, oh, you never will Oh, I know, oh, you never will Oh, I know, oh, you never will Oh, 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 oh Terima kasih Tuhan Oh, we were just wanna say thank you Lord Atas semua yang telah kami lewati hari-hari ini Kami tahu bahwa momen-momen ini Ada momen-momen di mana lagi Keadaan lagi macet banget Keadaan lagi gak mudah banget Dan kami tahu sebentar lagi kami akan libur Kami akan menikmati banyak sisa-sisa momen Kami yang terakhir kerja untuk beberapa hari Terakhir sebelum kami Masuk libur Tuhan biarlah di masa-masa ini kami bisa tetap Menikmati, biarlah di masa-masa ini kami bisa tetap Dapat inspirasi Walaupun cuma sebentar Dan inspirasi yang nginjek tanah Tapi satu sisi juga akitabiah Terima kasih Bapak atas kebaikanmu Terima kasih Bapak mengapa menyelesaikan kami Dalam nama Yesus kami doa Amin Saya cuma mau nyapa welcome buat semuanya Yang sudah datang, hello Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik Saya akan share cuma satu ayat aja hari ini Tema saya hari ini bicara tentang Jalan orang benar It gets better Jalan orang benar It gets better Semoga ada framework yang saya mau bagikan ke teman-teman Semoga framework ini bisa menyentuh pikiranmu Dan bisa membuatmu tahu bagaimana kamu harus menjalani hidup Jadi, namanya katanya orang Kristen itu jangan bego Jangan cuma denger buat hari Minggu doang Kamu harus pastikan ayat ini Firman Tuhan itu bekerja dari Senin sampai Sabtu Dan hari ini saya akan membantu teman-teman di sini Oke Amsal 4 ayat 18 sampai 19 versi B.I.M.K Amsal 4 ayat 18 sampai 19 versi B.I.M.K Dia ayat ini menarik banget Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam Wow Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya Sebaliknya jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari Wow Makin lama makin terang sampai akhirnya menjadi terang benderang Oke, teman-teman harus tangkap ini baik-baik Banyak orang bilang kalau ikut Tuhan pasti gampang Kalau ikut Tuhan pasti diberkati Ikut Tuhan pasti tidak ada penghalang Saya harus ngomong jujur Itu tidak seperti yang dikatakan It's sometimes it feels like bullshit Kenapa? Karena saya harus ngomong jujur Melakukan hal yang benar Tidak selalu baik pada awalnya Dan tidak akan selalu mudah pada kenyataannya Teman-teman banyak orang sengaja menggampangkan Yaitu sengaja meng-oversimplifikasi iman dan perjalanan hidup seseorang Sehingga seakan-akan katanya kalau ikut Yesus pasti jadi gampang Ikut Yesus semua pasti dipermudah Tapi kenyataannya teman-teman dan saudara yang bisa tahu Pasti tahu bahwa kenyataannya hidup tidak semudah itu Berapa kali mungkin kamu yang melakukan hal yang benar Tapi malah kamu salah Berapa kali kamu yang melakukan hal yang benar Bahkan malahan kamu terpojok Saya tahu ada teman ayahnya teman saya yang melakukan hal yang baik Punya integritas yang ada Malah dia tidak mendapatkan apa-apa So, jadi kalau ada orang yang bilang Melakukan hal yang benar itu ujungnya itu gampang Saya bisa pastikan itu orang bullshit Karena tidak melakukan Dia pasti tidak melakukan Karena orang-orang yang saya kenal dari jujur Dari awal melakukan kebenaran Itu tidak mudah Apalagi kita hidup di sebuah daerah Di sebuah kota Di sebuah negara Di mana kayaknya kejujuran itu kurang dijunjung tinggi Integritas kurang dijunjung tinggi Sehingga orang-orang jujur justru adalah orang-orang terpinggirkan Apa saya bisa masuk di akal teman-teman So, terus ayat ini ngomong apa Nah, kita memang hidup dalam masyarakat Di mana kadang justru orang yang Yang jujur dan nurus itu Tidak selalu diuntungkan Kenyataannya emang seperti itu Yang tidak jujur terkesan lebih unggul Nah, tapi ini yang menarik teman-teman Melakukan kebenaran Itu awalnya memang Tidak mudah But It gets Better Melakukan kebenaran Awalnya tidak mudah Tapi It Gets Better Makin lama makin baik Makin lama makin mudah Awalnya memang sulit Awalnya tertekan But It Gets Better Kenapa? Karena memang Apa namanya Memang tidak mudah Kenapa? Karena Nomor satu Banyak diantara kita Memang juga harus belajar Membiasakan kebenaran itu sendiri Bukan cuma membenarkan kebiasaan kita Kadang kebiasaan-kebiasaan yang baik Hal-hal baik yang kita lakukan itu Juga kita sendiri harus Membangun kebiasaan Kenapa? Karena melakukan hal yang baik itu Kadang Bikin kita terpojok Makanya kita harus Membangun kebiasaannya Nah, awalnya Memang berat Dan Seperti orang gym Awalnya itu memang susah Awalnya memang tidak mudah Tapi makin lama Itu membuatmu Bertenaga It gives you strength Membuat kamu makin berotot Sehat Sixpack Dan akhirnya kamu mendapatkan keuntungan Dari kebenaran itu sendiri So, jadi awalnya memang kebenaran itu memang tidak mudah Untuk dilakukan Nah, memang teman-teman Apa namanya Dalam banyak orang Saya berkali-kali sering dengar protes orang Bahwa Kak, kayaknya kamu bener disini Gue malah dimusuhin Pernah ada yang kayak gitu? Saudara Kerja di satu tempat Kamu melakukan hal benar Mahan dimusuhin Kamu mau melakukan hal benar Mahan dimusuhin Kamu ngomong hal jujur Mahan disakit hatiin Mungkin ada orang kayak gitu Tapi Apakah itu berarti Kamu itu Salah? Enggak juga Nah, memang dalam kehidupan Nah, tapi kita harus mengerti bahwa Hidup benar Tidak selalu Bukan berarti Enggak kompromi Kompromi kadang ada yang baik Teman-teman pada waktu saya menikah Ada hal-hal Terus kompromikan dengan istri saya Pada waktu dulu Saya dari pagi sampai malam Saya sering chat Dan kerjaan dan sebagainya Tapi begitu saya menikah Diminta saya Pada malam Handphonenya taruh Kita ngobrol Itu sudah sebuah kompromi Itu sebuah kompromi yang baik Dan begitu pun juga Ada kompromi-kompromi Di hidup kita Yang memang kadang kita harus lakukan Kadang Kompromi Dan hidup belum kebenaran Itu bisa dijamber sama-sama Apalagi kalau komprominya Untuk hal yang baik Nah, tapi yang jadi masalah Memang Ada kompromi yang juga salah Kompromi yang tidak baik Nah, kompromi yang tidak baik Itu yang kita perlu perhatikan baik-baik So Compromise Tapi kalau ada yang bertabrakan dengan nilainmu Sebaiknya pastikan hidupmu Untuk tidak melanggar batas itu Kenapa? Karena kalau kamu melanggar batas itu Kamu sudah melanggar nilainmu sendiri Dan akhirnya kamu akan jadi Salah dalam kehidupan kamu Sih Teman-teman kalau dalam relationship Dalam pekerjaan Dalam bisnis Kadang memang ada kompromi Yang diperlukan Agar bisa jalan dengan baik Ketemu titik tengah Tentu sebisa mungkin Kompromi Jangan sampai ganggu hati nurani So Jadi teman-teman juga Orang benar itu Tidak berarti Itu orang dablek gitu ya Keras gitu Kayak tidak bisa dejok ngomong sama sekali Tidak gitu juga Orang benar itu Juga harus tahu Ada kompromi-kompromi yang sehat Dalam relationship Kalau tidak ada kompromi Gawat Dan bisnis Kalau tidak ada kompromi Gawat Yang penting jangan sampai ganggu nilai Jangan sampai ganggu kebenaran Jangan sampai ganggu nuranimu sendiri Apa saya bisa dicernak Ya Ini harus ditangkap baik-baik Ini untuk Bagi teman-teman datang Saya ini ngomong untuk kebaikanmu sendiri Supaya teman-teman satu sisi juga Tidak jadi kayak orang yang ajaib banget gitu Nah Tentu dan Tapi Tentu Sekaligus kompromi itu diperlukan Tapi Saat kamu lihat hal yang tidak baik Ya Saat kamu lihat hal yang tidak baik Dan kamu merasa bahwa itu jalan yang gelap Dan finish line yang merugikanmu Mungkin kamu harus menjauh Kamu harus mundur Kamu harus belajar Say no Dan Kamu perlu back off dari dealing itu Kamu perlu back off dari hubungan itu Kenapa? Karena kompromi yang dilakukan Itu Tidak Baik untukmu Merusak nilai-nilai-nilai-mu Dan juga Melanggar batasanmu Jadi Kamu juga harus lihat Apakah kompromi ini Melanggar batasanmu atau tidak Nah Teman-teman juga harus ngerti Gini Back off itu Tidak selalu salah Kenapa? Saya tahu Ada beberapa hubungan-hubungan yang Jelas Melanggar batasan kita Melanggar hati nurani kita Dan kadang kita harus back off Dengan hubungan itu Itulah Hubungan yang melanggar Batasan kita Secara sengaja Itulah yang disebut Toxic relationship Halo Bisa ditangkap? Apa itu toxic relationship? Toxic relationship adalah hubungan Yang melanggar Batasmu sendiri Hubungan membuatmu harus Bekompromi atas batasan-batasan Yang kamu sangat yakini Nah itu jangan sampai terjadi Jadi teman-teman sekali lagi Harus ingat ya Kompromi dan melanggar nilai Itu dua yang berbeda Jangan sampai kompromi melanggar nilai Tapi kalau ada kompromi yang sehat Kompromi yang baik Yang bisa bikin kamu jalan ke depan It's fine Nah Dan Alkitab selalu Menarik Jalan orang benar Itu tidak selalu mudah Tapi Alkitab bandingkan ada dua jalan Itu jalan orang Jahat Dan jalan orang benar Jalan orang jahat itu Gelapnya seperti gelapnya malam Kenapa? Karena gini Saat orang dalam gelapnya malam Mereka tidak tahu Mana yang kiri Mana yang kanan Mereka tidak tahu Mana yang harus mereka injek Mana yang mereka harus lalui Saya gara-gara pernah di jalanan gelap Akhirnya setanpat saja nginjek Yang harusnya saya tidak injek Dan akhirnya sepatu saya kotor Jadi kegelapan membuat kita tidak bisa melihat Kegelapan membuat kita tidak bisa membedakan Nah Akan jadi sangat Ciri-ciri orang Yang ada di jelur kegelapan Adalah Nomor satu Kita perlu ngerti Moral kompasnya itu hilang Dia tidak bisa bedain mana kiri Mana kanan Mana depan Mana belakang Mana yang harus diinjek Mana yang harus dilewatin Mana yang harus di lari Mana yang harus di jalan Itu jalan orang gelapan Dan hanya masalah waktu Sebelum jalan orang jahat itu Karena gelap terus Dia akan nabrak Teman-teman Pernah nggak Ngeliat ada Teman-temanmu yang berkompromi Dia ingin luar biasa Dan dia tidak merasa bersalah Tapi tiba-tiba Akhirnya nabrak aja di depan Ada orang-orang yang peduli amat Dengan gaya hidup yang sehat Rokoknya kencang Maboknya kencang Akhirnya nabrak di jalan di depan Jinjalnya kena Paru-parunya kena So Jadi itulah jalan orang fasik Itu jalan orang bodoh Yang Yang sengaja dia pakai jalan gelap Supaya nggak kelihatan Tapi pada Supaya orang nggak melihat perbuatannya Tapi yang terjadi Malah dia nabrak Nah Jalan Nah yang menarik adalah Jalan orang benar Juga tidak selalu terang Kita bilang Awalnya jalan orang benar Juga gelap Artinya Teman-teman harus ngerti Pada awalnya Baik orang jahat Maupun jalan orang baik Sama-sama gelap Tapi bedanya Orang Yang jalannya orang benar It gets better Kita mengatakan Jalan orang benar itu Seperti terbitnya matahari Sudah tau nggak Terbitnya matahari itu menarik Itu awalnya memang gelap Jadi artinya Kadang jalan orang benar Dan jalan orang jahat Itu kadang tidak bisa dibedakan Tapi semakin lama Semakin terang Artinya Walaupun kadang awalnya sulit Kadang awalnya tidak mudah Kadang awalnya tidak nyaman Tapi semakin kamu jalanin Lama-lama It gets better Jalannya makin lama Jalan yang kamu ambil Makin lama Makin berdampak Lama-lama makin terang Lama-lama makin Baik Di kehidupanmu Dan makanya Jalan orang benar Tidak selalu mudah Tidak selalu populer Tapi it gets better Konsistensimu Di jalan benar Nomor satu Akan mengundang kepercayaan Saya tau ada orang-orang Saking jalan bener Mereka itu Kadang kurang disukai Tapi akhirnya Orang-orang yang membutuhkan mereka Itu Mereka mendapatkan kepercayaan So Jalan orang benar Itu untuk Kebutuhanmu sendiri Dan juga Jalan orang benar Selain untuk kebutuhan Sendimu sendiri Itu juga menghormati Tuhan Yang Yang Si Sumber dari kebenaran itu sendiri Nah Makanya Kalau kamu Contoh teman-teman Kalau kamu punya restoran Saya mau kasih tau Integritasmu Untuk tetap Menjaga rasa Menjaga rasa dan kualitas Walau memang Harganya harus naik Akan terus Mengundang customer Sih Saudara kadang Di dalam Yang mungkin ada yang tau Kalau bisnis F&B Gitu ya Kadang untuk jaga rasa Untuk jaga kualitas Kadang harga harus naik Kadang memang ada hal-hal Yang kita gak bisa kompromikan Terpaksa naik Tetapi Selama kamu tetap menjaganya Pelan-pelan Orang akan tetap mengundang customer Customer akan tetap datang Kenapa? Karena mereka melihat Integritasmu Dalam menjaga rasa Dan kualitas Nah Sih Saudara yang teman-teman perlu ngerti Bahwa mungkin Juga kebenaranmu Tidak akan selalu membuatmu populer Oke Tidak akan selalu membuatmu populer Di level pekerjaan Saya tau begitu banyak orang Terdesak di level pekerjaan Nah Tapi ada satu hal yang saya akan ceritakan Yang bagi saya ini sangat benar Yaitu Banyak orang-orang Yang memang Work ethicnya sangat bagus Sangat keren Sangat Dasyat gitu Dan justru gara-gara dia jujur Work ethicnya bagus Dia mau dibenci Sama sekelilingnya dia Mungkin karena iri dan sebagainya Tapi menarik adalah Dia mengundang kepercayaan Dari Atasannya Sih Teman-teman harus tau Bahwa pada waktu Kamu di jalan yang benar Kamu melakukan hal yang benar Tampaknya justru Yang orang yang atas Yang bisa menghargai Justru bos-bosmu yang kadang bisa menghargai Justru Tuhan yang bisa menghargai Justru kadang selevel sama kamu Bahkan di bawah kamu Itu kadang juga kurang Bisa menghargai Nah Saya tau Ada orang-orang yang gak populer di kantor dia Tapi lebih populer di level atas kantornya dia Karena etos kerjanya Memang Kadang Sekali lagi kita perlu bernegosiasi Dengan sekeliling kita Tapi keep being you Tetaplah lakukan hal yang benar Karena saya mau kasih tau Promosi itu Datangnya dari atas Jadi Nah Biarkan Makanya poin saya gini Dimanapun kamu berada Saya gak tau teman-teman kesulitan atau apa Tapi dimanapun kamu berada Sebisa mungkin Biarkan Terangmu bersinar Janilah jalan yang lurus Hiduplah seperti Dipakal jalan orang benar Memang kadang awalnya gelap Tapi semakin lama semakin terang It gets better Bahkan terang itu Mereka bisa melihat Kamu hidup dalam terang Dan terang itu mengundang kepercayaan Di dalam karaktermu Dan untuk dirimu sendiri Dan saat kamu jalan hidup terang itu Jangan kaget Kalau ada orang-orang Makin percaya sama kamu Kamu dipercaya di pelayanan Kamu dipercaya di dalam pekerjaan Kamu bahkan dipercaya di dalam hubungan Jadi Kadang Sudara tau gak Memang kenyataannya Berlian tuh kayak gitu Kalaupun Sudara tau gak Berlian itu Kadang Itu sesuatu yang berharga Tapi kadang memang Ada orang lebih milih batu akik Dibanding berlian Dan kadang memang Di tempat-tempat di dunia kita Kadang ada waktunya Berlian itu kayak Sekan-akan dibuang ke tong sampah Sekan-akan saya tau Ada tempat-tempat yang Yang justru ngebuang Orang-orang benarnya Sehingga yang isinya tuh Justru orang-orang fasik semua Tapi saya mau kasih tau Berlian Mungkin bisa dibuang ke tong sampah Tapi dia tidak akan Tinggal lama di dalam tong sampah Kenapa? Karena Cuma masalah waktu Sebelum ada orang yang mengais Tong sampah itu Dan melihat ada berlian dalamnya Dan dia bisa menghargainya Dia akan mengambil berlian itu So Kadang kebenaran Bisa seperti Membuatmu jadi seperti berlian Karena ada waktunya Kamu mungkin dibuang ke tong sampah Karena orang tidak menghargainya Tapi saya mau kasih tau Walaupun Kamu dibuang ke tong sampah Kamu tidak akan selamain di tong sampah Karena berlian Begitu ada orang lihat Mereka akan menghargai itu Mereka akan mengangkat kamu Dan justru Kadang yang dibuang ke tong sampah Bisa jadi pintu Untuk kamu ketemu Orang-orang Yang nanti pada dasarnya Akan menghargai berlian dalam dirimu Yang kamu dapat nilai tinggi Dalam berlian itu So Saya mau kasih tau lagi Saat kamu berjalan di orang benar Kamu menghormati Tuhan Kamu menghadirkan kepercayaan Kamu menghadirkan Integritas dalam dirimu sendiri Kamu membuat dirimu jadi berlian Kadang memang tidak selalu Bisa dihargai Tapi orang-orang bisa menghargai Akan bisa notice siapa dirimu Dan cuma selalu waktu Sebelum kamu Akan berada di lingkungan Yang menghargai kamu Saya akan tutup dengan satu cerita Memang Kenyataannya Ada orang-orang Yang tinggal di satu gereja Pernah pelayan Tapi itu gereja Somehow Dia orang yang bener Tapi gak tau gerejanya Banyak orang berliku-liku Sehingga dia dicurangin Sehingga dia gak dianggap Dia dikucilkan terus Padahal Dia ini melakukan hal benar Akhirnya dia keluar dari gereja itu Ternyata dia ketemu Satu gereja lain Yang gerejanya nilai-nilainya Sangat baik Akhirnya Dia bisa bersinar disitu Kenapa? Karena dia adalah berlian Dan ketemu orang-orang Menghargai berlian Kadang ada waktunya Orang-orang tidak akan menghargai Berlian dalam dirimu Tidak akan menghargai Jalan yang kamu pilih Sebagai orang benar Tapi saya mau kasih tau Tetaplah memilih Jadi ingat Sekali lagi Kalau ada yang bisa dikompromikan Silahkan Asal Tidak Nabrak hati nurani Dan nabrak firman Tuhan Tapi Kalau misalnya sudah ada yang harus dikompromikan Yang sudah nabrak Nurani dan firman Tuhan Tidak usah Back off aja Gak apa-apa Tetap jalani Jalan yang benar Kepada dasar Itu akan membawamu Ketempat lebih tinggi Itu akan membawamu Ketempat lebih baik So Keep loving God Keep doing your best Naikkan etos kerjamu Jadilah makin kuat Jangan pernah menyerah Tetap tetap tanam Di komunitas yang baik Dan Milikilah komunitas yang menghargai kamu Yang menilai berlian dalam dirimu So Sampai disini aja hari ini Saya berharap Ini bisa menjadi sesuatu Yang menyegarkan Bagi teman-teman Are you guys blessed Teman-teman semua diberkati Saya harap teman-teman semua diberkati Nah Tiap minggu Kita akan bahas Hal-hal simple seperti ini Untuk menyegarkan kamu So Kalau misalnya kamu merasa diberkati Silahkan You're more than welcome Untuk ajak orang Untuk minggu depan Untuk rabu depan Datang lagi Disini Saya cuma akan ngomong pendek Oke Oke Saya mau berdoa Bagi teman-teman Oh iya dan jangan lupa Please Kalau misalnya kamu harus diberkati Bawain ya Kolom komennya ya Supaya saya bisa lihat Bahwa kamu manusia beneran Gak cuma sekedar ngomong Atau gak cuma sekedar Ngeliat doang Atau pura-pura ngeliat Oke Yuk mari kita berdoa Bapak hambamu susah berbicara Tapi kau belum Kami berharus Semoga apa yang hambamu bagi Kami bisa menjadi sesuatu Menyegarkan Sesuatu menguatkan Dan sesuatu menghidupkan Terima kasih atas kebaikanmu Terima kasih Kami akan menyerah sama kami Thank you Lord Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen God bless you Sampai ketemu Di OAC session Berikutnya See you Love you